Sahabat tadi saya berjalan dari sana ya dan akhirnya menurut ke sini Alhamdulillah ya kurang lebih satu eh dua setengah jam saya nyampe ke sini dari Tasikmalaya dan Alhamdulillah pada sore hari ini disambut dengan hujan saya di pedesaan Wadau Sumedang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali sahabat kebetulan hari ini saya berada di pedesaan Sumedang ya saya berada di Wadau Sumedang namun untuk nama kampungnya sahabat kita tanya-tanya nanti ya takut salah kita gaskan nah jadi eh sahabat-sahabat semua kesanahnya itu bendungan jati gede ya bendungan jati gede jadi kita akan melihat suasana keindahan alamnya ke bawah sana sahabatnya jadi selamat menikmati 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 tanaman jagung selamat menikmati 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 wah ini ada sawah sahabat ya Masya Allah aduh ya Allah ya Radi nah sahabat-sahabat kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam ya atau 2 jam lebih saya akhirnya nyampe di perkampungan ya perkampungan Wado Sumedang Alhamdulillah nih walaupun disambut dengan hujan ras ya tadi dan sekarang masih gremi sahabat akhirnya kita bisa berkunjung ke sini ya ini tanpa disengaja saya melewati ke sini kelihatan bagus banget jadi saya penasaran sahabat walaupun sedikit jajalah truk akhirnya kita nyampe juga ke sini nih dan kesananya area persawahan tuh sahabat Masya Allah ayo sebab military walaupun sedikit jajalah truk jadi disini kebanyakannya sayuran sahabat ya kebanyakannya sayuran dan kita akan mencoba untuk mendekati ke sanahnya sahabat ya barangkali ada jalan ya untuk kesana masalah tuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati wah jadi disini itu rabeng sekali dengan papatong sahabat ya masalah nah jadi disini itu papatongnya sahabat atau capungnya mengikuti saya mungkin sedikit gembira atau karhelen yang gak tahu saya soalnya ini banyak banget hampir ratusan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah Masya Allah indah banget sahabat di sini ya mungkin di sini itu banyak yang mancing ataupun menjala ikan ya itu banyak rakit-rakit di sini jadi di sini mungkin banyak yang menjala ikan ya Masya Allah kesanahnya itu indah banget sahabat tuh jadi di sini untuk perkampungannya jauh jadi ke perkampungannya kesebelah sana sahabat tuh ya Masya Allah jadi awal kita turun tuh dari sana tadi di sini saya aneh sahabat ya capung-capungnya disini pada ngikutin tuh capung-capungnya disini waduh Nah sahabat-sahabat semua itulah perjalanan saya ya di pedesaan waduh Sumedang ya Insya Allah besok atau lusa kita dapat berjumpa kembali di kampung-kampung yang lainnya sahabat terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh